Pedang kayu harum, jilip 24. Melihat dada wanita itu, si Aulek tersenyum. Tak salah lagi, dada itulah yang mula-mula menarik hatinya, yang menimbulkan gairahnya. Ia lalu menggerakkan tangan, pedangnya segera berubah menjadi sinar hitam menyambar ke depan. Ibu muda itu menjerit, darah memancar keluar dari sepasang buah dadanya yang terbelah, dia roboh menindik mayat anaknya dan tewas dalam genangan darahnya sendiri. Hai hai hik, bagus sekali, engkau memenuhi janji, si Aulek tuaku. Engkau ternyata seorang laki-laki sejati. Si Aulek menyimpan pedangnya dan memandang Cui Im dengan mulut tersenyum dan pandang mati memikat. Tentu saja aku seorang laki-laki sejati dan cukup jantan untuk menandingimu dalam apapun juga, Nona. Akan tetapi bukankah kini telah tiba waktunya bagimu untuk memperkenalkan diri? Julukan Buang Piam Butek, dan memang pedang merahmu sukar dicari bandingnya, akan tetapi siapakah namamu, Nona? Cui Im tersenyum. Belum tiba waktunya engkau mengenal namaku. Ilmu kepandayanmu cukup bagiku, cukup memenuhi syarat, akan tetapi apakah engkau benar seorang jantan dalam hal lain, masih harus keselidiki dan uji lebih dulu. Maksudmu, si Aulek membelalakan matanya melihat betapa wanita cantik itu dengan gerakan genit menarik mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Selama petualangannya baru satu kali inilah si Aulek mengalami hal yang luar biasa ini, akan tetapi sama sekali bukanlah hal yang tidak menyenangkan hatinya. Dia pun bersiap-siap, namun sambil melirik ke arah tiga mayat keluarga yang dibunuhnya itu, tak urung mulutnya berbisik, Di, disini? Mengapa? Engkau ngeri Cui Im bertanya tertawa, lalu melangkah maju menghampiri pembaringan, kaki kanannya yang sudah tidak tertutup lagi digerakan ke atas, ibu jari kakinya bergerak-gerak dibantu jari-jari yang lain yang menyambak rambut kepala suami ibu muda dan melontarkan mayat itu dari atas depan yang masih bernoda darah. Aku, ngeri? Ah, Dewi cantik jelita, selama bersamamu aku akan sanggup menikmati tempat yang bagaimana buruk pun berubah menjadi sorga si Aulek menubruk dan merangkul, disambut Cui Im yang tertawa-tawa. Iblis sendiri akan merasa ngeri dan muak menyaksikan sepasang manusia luar biasa ini, yang memiliki kekejaman tidak lumrah, keji dan jahat tiada taranya. Dan sekali ini Cui Im merasa betul-betul bertemu tanding yang amat menyenangkan dan memuaskan hatinya. Ternyata dalam segala hal, si Aulek benar-benar merupakan seorang laki-laki yang cukup boleh diandalkan, dapat menjadi seorang pembantu yang setia, seorang pengawal yang cukup liai, dan seorang kekasih yang tidak mengecewakan hatinya. Sementara itu, si Aulek diam-diam merasa kagum, akan tetapi juga sangat penasaran. Dia merasa betapa di dalam segala hal, dia selalu kalah oleh Cui Im. Dalam ilmu silat, dalam ginkang dan sinkang dalam kepandayan merayu dan bercinta, kekalahan-kekalahan ini membuat dia penasaran. Masa dia, Kim Lian J.H.W. Aung Siaulek yang belum pernah bertemu tanding dalam segala hal, kini harus tunduk dan taat akan segala perintah seorang gadis muda? Betapapun menyenangkan wanita ini, aku harus dapat menundukkan wanita ini, kalau tidak, maka akan rendah dan hinalah namaku, demikian dia berpikir. Menjelang pagi, ketika dia yang berpura-pura tidur itu mendengar pernapasan yang halus dan tenang dari Cui Im dan menganggap wanita itu sedang tertidur nyenyak, Siaulek perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Cahaya lilin yang sudah mulai remang-remang itu menerangi wajah yang cantik. Hem, sungguh seorang wanita pilihan, pikirnya. Betapapun juga aku harus memaksa dia menjadi pembantuku, bukan aku menjadi pembantunya, demikian Siaulek mengambil keputusan. Cepat tangannya bergerak, hendak menotok pundak yang telanjang itu untuk membuat tubuh Cui Im lemas dan tak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya, dia akan melakukan apa saja untuk memaksa Cui Im menjadi pembantunya. Akan tetapi Siaulek tidak melanjutkan gerakannya dan tiba-tiba tubuhnya seperti kaku karena ada jari-jari tangan halus yang mencengkeramnya di bawah selimut. Maklumlah dia bahwa kalau dia melanjutkan totokannya, sebelum jari tangannya menyentuh pundak lawan, terlebih dahulu nyawanya sendiri akan melayang meninggalkan raganya. Mukanya menjadi pucat dan keringat dingin memenuhi dahinya. Hem, apakah engkau masih juga belum mau taklu kepadaku, Siawatuwako? Ataukah engkau benar-benar lebih senang mampus? Aku, aku hanya mencoba. Eh, haha, tidak bisa engkau membohongiku, engkau ingin menguasai aku, bukan? Bah, bagaimana engkau bisa tahu? Hai-hai-hik, aku tahu bahwa engkau tadi masih penasaran, belum tunduk kepadaku. Dalam hal kecurangan dan tipu musliah, engkau pun takkan menang dariku, tuaku. Akulah jago wanita nomor satu di seluruh dunia dan sebagai pembantuku, engkau tidak akan menjadi rendah, bahkan namamu akan turut meningkat. Nah, bagaimana sekarang? Engkau tahu bahwa dengan tidak membunuhmu saat ini berarti aku sayang kepadamu, akan tetapi lain kali, sekali saja engkau berani main-main aku pasti akan membunuhmu. Siawak menghela nafas, bukan karena menyesal, melainkan karena kagum sekali. Ia merangkul dan mencium, dan saat itu pula Cui Im sudah yakin benar bahwa dia berhasil menundukkan pria ini. Dia tertawa-tawa dan berkata, Aku angkiambutek, namaku Bhe Cui Im. Apabila aku tidak sayang kepadamu, begitu mendengar bahwa engkau adalah murid Gobi Cip Kwei, tentu aku sudah turun tangan membunuhmu. Akan tetapi, aku kini bukan murid Lam Hai Sin Mi, aku tak menganggapmu sebagai musuh, melainkan sebagai pembantu dan kekasih. Bagaimana, apakah engkau belum takluk? Siawak memejamkan matanya dan berbisik, aku takluk, engkau hebat dalam segala. Mulai detik ini, aku akan mentaati segala perintahmu. Aku bersumpah. Hai hai hik, kau tidak perlu bersumpah Cui Im mencubit dagu yang melekuk tengahnya itu. Sumpah seorang pria tak ada harganya, tak dapat dipercaya. Akan tetapi tanpa sumpah pun aku tahu saatnya laki-laki dapat dipercaya atau tidak. Sekarang ini aku yakin bahwa engkau betul-betul sudah takluk kepada aku. Demikianlah, sepasang manusia yang berata iblis itu berkecimpung dalam lautan nafsu dan baru pada keesokan harinya mereka meninggalkan pondok itu sambil bergan dengan tangan dan berlari cepat. Kini dunia terancam oleh munculnya sepasang makhluk ini, dan dunia kengau pasti akan menjadi geger. Pada waktu itu, perang saudara telah berhenti setelah berkobar hebat selama beberapa tahun, atau tepatnya 4 tahun lamanya semenjak Kaisar Huiti naik tahta kerajaan Bengtiau. Raja muda Yung Lo, paman sendiri dari Kaisar Huiti dan yang pada waktu Huiti dinobatkan bertugas di utara, menyerbu ke selatan dan keluar sebagai pemenang dalam perang saudara saling memperebutkan tahta kerajaan ini. Yung Lo menjadi Kaisar Kerajaan Bengtiau dan melihat betapa kedudukan kerajaan yang dipegangnya itu menjadi lemah karena pengaruh pembesar-pembesar penjilat dan lalim, Kaisar baru ini segera mengadakan perubahan besar-besaran. Dia memilih sendiri para pembantunya, menunjuk orang-orang yang cakep, mengangkat menteri-menteri dan ponggawa-ponggawa, bahkan tidak hanya sampai di situ perubahan yang dilakukannya. Ia merasa khawatir bahwa kalau dia melanjutkan pemerintahan berpusat di Istana Lama, tentu para pembantunya itu lambat laun akan terpengaruh pula oleh kaum penjilat. Maka dia mengambil keputusan yang sangat penting dan bersejarah, yaitu dia memindahkan ibu kota atau kota raja dari selatan ke utara, yaitu dari Nanking ke Peking. Mulailah Kaisar baru ini membangun di Peking hingga tercipta bangunan-bangunan yang sangat indah dan penuh dengan daya seni yang mengagumkan. Istana yang besar-besar, megah dan indah dibangun oleh para tenaga ahli yang didatangkan dari segenap penjuru negeri. Sedemikian hebatnya pembangunan di kota raja kerajaan Beng Tiawi ini sehingga tercatat dalam sejarah bahwa pada masa itu, kota raja Peking menjadi kota yang gilang-gemilang, yang di seluruh dunia tiada taranya dalam keindahannya hingga mengagumkan setiap orang musafir yang datang dari segala penjuru dunia. Bukan hanya istana-istana besar dan megah di kota raja yang dibangun oleh Kaisar baru ini, melainkan juga memulai pekerjaan-pekerjaan besar yang lain. Tembok besar Banli Tiang Sia yang panjangnya lebih dari 2000 itu, bangunan ajaib yang dibangun untuk menjadi benteng pertahanan Tiongkok dan melindungi pedalaman dari serabuan banyak suku asing di utara, yang pembangunannya dimulai pada abad kedua sebelum Tarikh Masehi, kini dilanjutkan lagi, diperbaiki dan diperkuat. Bukan hanya tembok besar ini saja, juga terusan yang menghubungkan sungai Yang Cepiang dengan sungai Huangho, yang penggaliannya sudah dimulai pada zaman penjajah Mongol, kini dilanjutkan, diperbaiki dan diperlebar. Sesudah perang saudara berhenti, mulailah rakyat sibuk membangun kembali di bawah pimpinan Kaisar Junglo yang ternyata tidak hanya pandai memimpin bala tentara, tetapi pandai pula membangun negara. Pada zaman pemerintahan Kaisar inilah kebudayaan dan kesenian berkembang luas. Semenjak zaman itu pulalah pelajaran-pelajaran Nabi Kong Hucu berkembang, bahkan dicatak menjadi kitab-kitab dan lebih daripada itu, juga dijadikan pedoman bagi mereka yang menempuh ujian negara. Pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran filsafat dari Nabi Kong Hucu ini dijadikan ukuran terpelajar atau tidaknya seseorang, bahkan pengetahuan itu merupakan kunci untuk membuka pintu kedudukan bagi para pelajar. Bila dibandingkan dengan zaman yang sudah-sudah, keadaan rakyat mengalami perbaikan sesudah Kaisar Junglo memegang kekuasaan. Pemerintah mulai mengatur kehidupan rakyat dan ketenteraman mulai terasa di mana-mana. Tentu saja, keadaan pemerintahan yang baik hanya merupakan sebuah di antara banyak syarat kebahagiaan hidup manusia, bukan merupakan syarat mutlak karena bagi manusia yang belum mengerti, hidup ini hanya merupakan siksa dan berita saja. Terlalu banyak hal-hal yang mengurangi atau melenyapkan kebahagiaan hidup. Memang jarang terdapat manusia yang mengerti akan ujar-ujar kuno yang berbunyi. Siapa mendekati nikmat menjauhi derita, ataupun sebaliknya, dia tak akan dapat merasai bahagia. Begitu pula dengan kehidupan Song Bin Siuli Sye Biao Weng, puteri dari Lem Hai Sini. Semenjak dibebaskan dari kematian oleh ibunya sendiri dan dibawa kembali ke selatan, darah jelita ini hidup merana dan menderita sengsara dalam batinnya. Apalagi ketika dia mendengar akan lenyapnya Keng Hong yang oleh semua orang dianggap sudah mati ketika para tokoh tidak dapat menemukan pemuda itu di puncak batu pedang. Biao Weng menangis setiap hari, menangisi kematian Keng Hong, satu-satunya pria di dunia ini yang dicintainya. Ih, kenapa engkau begini lemah? Sungguh tidak patut menjadi anakku. Menangis saja kerjanya tiap hari. Sungguh memalukan berkali-kali Lem Hai Sini memarahi putrinya. Sesungguhnya hanya pada lahirnya saja nenek ini marah-marah dan mencela, padahal di dalam hatinya ia merasa berduka, kecewa, menyesal dan marah sekali. Berduka karena menyaksikan penderitaan batin putrinya yang terkasih. Kecewa mengapa putrinya ini mewarisi wataknya yang teguh mencinta seorang pria saja dengan kesetiaan cinta kasih yang merugikan diri sendiri. Menyesal mengapa dia tidak menahan dan memaksa Keng Hong ketika bertemu dahulu supaya pemuda itu tidak pernah berpisah dari putrinya, dan juga marah kepada Keng Hong yang dianggapnya menjadi biang kela di penderitaan batin putrinya. Biao Weng menahan isaknya dan menatap ibunya dengan wajah yang kurus dan pucat. Matanya yang lebar tampak lebih lebar lagi karena wajahnya kurus, dan cahaya matanya selam muram seperti lampu kehabisan minyak. Ibu, salahkah kalau hati ini mencinta Keng Hong? Salahkah kalau hati ini berduka karena kehilangan satu-satunya pria yang kucinta? Aku tidak sengaja, ibu, aku sama sekali tidak lemah. Hanya, apakah artinya hidup ini kalau Keng Hong tidak berada di sampingku? Kalau dia mati, aku pun ingin mati saja, ibu. Lam Hai sini merasa seolah-olah jantungnya ditusuk, dan bulu tengkuknya meremang. Anaknya ini sama sekali tidak lemah, bahkan terlalu keras hati. Bila saja dia tidak pandai mengemukakan alasan, tentu Biao Weng sudah membunuh diri begitu mendengar bahwa Keng Hong lenyap tanpa meninggalkan bekas. Anak bodoh. Cinta ya cinta, masa begitu nekat ia mengomel, terkenang kepada dirinya sendiri ketika ia tergila-gila kepada Siai Chun Hong si Raja Pedang. Dia pun dahulu nekat mencinta Siai Chun Hong semenjak pendekar itu menolongnya dari tangan Go Bicit KWI, mencinta dengan nekat dan membutas sehingga dia menyerahkan jiwa raganya, menyerahkan kehormatannya padahal ia tahu manusia dan laki-laki macam apa adanya Siai Chun Hong. Sesal kemudian tak berguna. Dia mengandung. Siai Chun Hong meninggalkannya. Selama hidup dia merana, merindu dan menderita sengsara. Padahal ketika itu ia tidak muda lagi. Begitu kuatnya dia mempertahankan kegadisannya, bahkan pernah dia mengambil keputusan untuk tidak berhubungan dengan pria selama hidupnya. Keputusan yang membuat dia dapat meraih ilmu-ilmu yang tinggi. Akan tetapi akhirnya ia jatuh oleh Shinji Yukiamong, jatuh sampai kelubuk hatinya yang mencinta pria itu. Ia menjadi korban cinta kasihnya sendiri. Dan sekarang puterinya juga mengalami hal yang sama. Biaweng, biarpun engkau sudah buta oleh cinta, akan tetapi janganlah buta terhadap kenyataan. Siapa bilang bahwa Chun Hong mati? Aku tidak percaya. Bocah seperti setan neraka itu mana mungkin mati begitu mudah? Kalau dia mati, mana mayatnya? Jangan engkau bodoh, dia belum mati, percayalah kepadaku. Sinar matli yang layu itu menjadi agak segar ke Bali. Benarkah, ibu? Kalau masih hidup, dimanakah dia? Siapa tahu kemana larinya bocah setan neraka itu? Akan tetapi jelas dia belum mampus. Kita sendiri sudah mencari sekeliling Kiam Kok San. Kalau dia sudah mampus tentu ada mayatnya, tak mungkin mayatnya bisa lenyap begitu saja. Dia belum mampus dan kalau engkau sekarang mati dan dia muncul, bagaimana? Ahaha, ku harap dia lekas muncul, ibu. Tentu saja dia akan segera muncul jika engkau mau sabar menunggu. Daripada engkau susah setiap hari, lebih baik engkau selalu bersembah yang supaya kalau dia sudah mati cepat-cepat ditemukan mayatnya dan kalau hidup cepat-cepat muncul di depanmu. Demikianlah, dia ueng masih hidup, tidak membunuh diri. Tetapi dia seperti membunuh diri sekerat demi sekerat, menyiksa tubuhnya sendiri yang kian hari menjadi makin kurus dan pucat. Kadang-kadang dia termenung seperti orang linglung. Yang membuat dia masih tetap hidup hanyalah harapannya yang tidak kunjung padam, seperti ujung hiu, dupa, menyala, berkelap gelip kecil namun tak pernah padam. Dia terus menanti, terus menanti dengan hati penuh rindu. Tiap malam ya ueng bersembah yang, bahkan kini dia benar-benar berkabung, berkabung untuk kenghang yang dianggapnya tentu telah mati, akan tetapi karena belum terbukti ia masih selalu menanti kemunculan pemuda itu. Melihat keadaan puterinya ini, Lam Hai Sini menjadi marah dan juga malu. Ia mengajak puterinya kembali ke pantai selatan dan bersembunyi di pantai yang sunyi dan indah, di mana dia mempunyai sebuah gedung yang mungil, hidup sebagai seorang nenek yang diam-diam batinnya amat menderita menyaksikan keadaan puterinya. Pernah ia berusaha membujuk puterinya untuk menikah, bahkan memberi kesempatan pada puterinya untuk memilih pria mana yang disukainya. Pergilah ke kota raja, pilihlah pangeran, atau bangsawan lain, hartawan atau sastrawan yang muda dan tampan. Ataukah engkau lebih suka pada seorang pemuda ahli silat yang pandai dan gagah perkasa? Pilihlah di dunia Kang Ou, kalau ada yang kak setujui aku yang menanggung bahwa dia akan suka menjadi suamimu. Meski dia seorang pangeran sekalipun, apabila berani menolak, istananya akan kuhancur leburkan demikian nenek yang menjadi tokoh pertama dari butek suka wei itu membujuk puterinya. Akan tetapi dia oeng menggeleng kepalanya dan menjawab lirih, apakah ibu tidak tahu bahwa aku tak membutuhkan suami? Aku hanya membutuhkan kenghang yang ku cinta, membutuhkan kehadirannya. Sudah lima tahun, namun belum ada berita mengenai kenghang, entah hidup entah mati. Lam Hai Sin Ni tak dapat lagi menahan hatinya pada waktu melihat wajah puterinya ketika mengucapkan kata-kata terakhir itu. Ah, sama saja seperti engkau, bisik hatinya, engkau pun dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak. Anakku. Demikianlah, di tempat sunyi dan jauh dari dunia ramai, di pantai laut selatan itu, seorang nenek sakti hidup merana dan sengsara hatinya menyaksikan keadaan puterinya yang patah hati dan gagal dalam asmara itu. Bia Weng sudah berusia kurang lebih 23 tahun dan gadis ini tetap tidak mau menikah dengan orang lain, tetap setia menanti munculnya cia kenghang yang mungkin sekali sudah mati dalam dugaan Lam Hai Sin Ni. Andai kata masih hidup sekalipun, bagaimana kalau kenghang tidak suka membalas cinta kasih Bia Weng? Bagaimana kalau pemuda itu kelak bahkan menikah dengan lain wanita? Pada saat di kunlunsan pun pemuda itu sama sekali tak mempedulikan sikap mencinta puterinya, malah sebaliknya, pemuda itu menjatuhkan fitnah yang bukan-bukan. Aku akan memaksanya. Demikian Lam Hai Sin Ni mengambil keputusan dalam hatinya. Kalau benar bocah setan itu masih hidup, kelak aku akan menyeretnya ke sini dan akan memaksanya menjadi suami Bia Weng. Sungguh pun hatinya selalu berduka memikirkan kenghang, akan tetapi Bia Weng yang sejak kecil digembleng dengan ilmu-ilmu silat tinggi itu tidak pernah melalaikan latihannya. Selama bersunyi diri bersama ibunya di pantai selatan, setiap hari gadis ini melatih ilmu silatnya dan kepahitan hidup membuat ilmunya menjadi lebih matang lagi, pandangannya terhadap ilmu yang dimilikinya lebih mendalam hingga ia dapat menyempurnakan semua gerakannya dan memperkuat singkangnya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Lam Hai Sin Ni sudah pergi meninggalkan Bia Weng seperti biasanya untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai. Nenek ini sudah amat tua dan kepahitan hidup akibat kekecewaannya melihat puterinya membuat dia seperti pikun dan kadang-kadang tak peduli, berjalan-jalan setengah hari di sepanjang pantai, membiarkan ombak laut membasai pakaiannya, atau kemudian dia duduk bersilah di atas batu karang yang jauh dari tempat itu, seakan-akan tubuhnya sudah berubah menjadi batu karang sendiri. Bia Weng melatih ilmu silatnya di pinggir pantai, di bawah sinar matahari yang baru saja muncul dari permukaan laut sebelah timur. Tubuh gadis yang kini berusia 23 tahun ini masih kurus, akan tetapi mukanya tidak pucat lagi, karena latihan-latihan setiap hari membuat badannya sebenarnya sangat sehat. Mukanya kelihatan segar, akan tetapi sinar matanya sayu dan muram seolah-olah dalam hidupnya tidak ada kegembiraan lagi. Asik sekali Bia Weng berlatih silat dengan senjatanya yang istimewa, yaitu sabuk sutra putih. Gerakannya kelihatan lambat namun sabuk sutra itu seolah-olah berubah menjadi seekor naga putih yang bermain-main dengan ombak. Nampak sangat indah, seolah-olah gadis itu seorang dewi lautan yang sedang menari-nari. Namun sesungguhnya di dalam keindahan tarian ini tersembunyi tenaga sin kang yang menyambar-nyambar dasyat, dan sabuk sutra itu sendiri merupakan jangkauan tangan-tangan maut yang mengerikan. Saking tekun dan asiknya, Bia Weng yang biasanya amat waspada itu kini tidak tahu bahwa ada dua pasang metu semenjak tadi memandangnya. Dua pasang dari dua orang yang menghampiri tempat itu dan bersembunyi di balik batu karang. Dua orang itu bukan lain adalah Hang Tiam Butek B.H.E. Cui Im dan Kim Lian J.H.W. A.O. Siawlek. Setelah memesan kepada Siawlek yang memandang bengong penuh kekaguman pada gadis yang menari-nari indah itu agar laki-laki ini tetap bersembunyi, Cui Im lalu meloncat keluar dari belakang batu karang, menjauhi batu karang itu, kemudian memanggil dengan suara yang penuh kerinduan, penuh keramahan dan amat manis. Sumoy. Dengan sikap tenang Bia Weng segera menghentikan silatnya dan menengok. Sebelum menengok dia sudah mengenal suara sucinya, karena itu dia tidak terkejut begitu melihat sucinya berdiri tidak jauh dari situ. Pertama-tama yang membuatnya terheran-heran adalah kenyataan bahwa ia sama sekali tidak tahu dan tidak mendengar akan kedatangan sucinya sampai begitu dekat. Sudah sedemikian jauhkah kemajuan sucinya ataukah dia yang kehilangan kewaspadaannya? Suci, kemana saja engkau selama bertahun-tahun ini dia menegur, suaranya juga mengandung kegembiraan karena betapapun juga, selain menjadi sucinya, Cui Im juga menjadi teman bermain semenjak kecil sehingga di antara mereka ada perasaan kasih sayang seperti kakak dan adik. Sumoy, ah, betapa rinduku kepadamu, Sumoy. Cui Im lari menghampiri adik seperguruan ini dan Biao Leng melihat bahwa ketika berlari, gerakan Cui Im sama seperti dulu, tidak kelihatan ada kemajuan. Hal ini memang karena kecerdikan Cui Im yang pada saat itu ingin membunyikan kepandainya dari sumoynya. Mereka berangkulan sejenak, dan sesungguhnya lah bahwa pada detik itu, tidak hanya di hati Biao Leng, juga di hati Cui Im terdapat keharuan dan kegirangan yang sejujurnya. Namun hanya beberapa detik saja bagi Cui Im karena dia segera dikuasai kembali oleh nafsu-nafsunya dan apa yang dia lakukan kembali menjadi palsu ketika dia melepaskan rangkulan dan berkata, Sumoy, bertahun-tahun kita tidak saling berjumpa. Dimanakah Subo? Aku tidak melihat beliau. Ibu setiap hari berjalan-jalan mencari angin di sepanjang pantai. Suci, selama ini engkau kemana saja kah? Dan kini secara tiba-tiba engkau muncul di sini, apakah ada keperluan penting? Cui Im tersenyum dan memandang wajah sumoynya yang kurus. Di dalam lubuk hatinya dia tertawa, mentertawakan sumoynya itu karena dia dapat menduga kenapa sumoynya begini kurus. Akan tetapi senyum yang membayang di bibirnya adalah senyum ramah dan manis. Sumoy, aku datang karena amat rindu kepada Subo, dan terutama sekali kepadamu. Tadi kulihat ilmu silatmu makin hebat saja, dari jauh aku tadi sempat melihat engkau berlatih. Sumoy, tentu engkau sudah mewarisi ilmu simpanan Subo, bukan? Ilmu simpanan yang manakah, Suci? Semua ilmu dari ibu sudah diturunkan kepada kita berdua, ilmu simpanan apalagi yang belum kita pelajari, Suci? Soalnya hanya bakat dan ketekunan masing-masing yang menentukan kemajuan seseorang. Ah, adikku yang manis, adikku yang budiman, terhadap Suci-mu yang amat sayang kepadamu, tegakkah engkau membohong? Yang kemaksudkan adalah ilmu rahasia Subo, tika haiibeng. Tentu engkau sudah mewarisinya, bukan? Wajah mediaweng kehilangan kegembiraannya yang tadi timbul ketika melihat munculnya Cui-im. Ahaha, itukah? Suci, engkau tentu masih ingat dan mengerti betapa ibu tidak suka kita berbicara tentang ilmu itu. Ilmu itu adalah satu-satunya ilmu yang membuat ibu tidak puas karena ibu hanya bisa menguasai kulitnya saja. Karena merasa bahwa ilmu itu sama sekali belum sempurna, maka ibu tidak mengajarkannya kepada kita. Mengapa sekarang engkau menyangka yang bukan-bukan, Suci? Selamanya ibu tidak pernah mengajarkan ilmu itu kepada aku. Hai hai hik, sumoy, aku tidak tahu apakah engkau membohong atau tidak. Akan tetapi aku dapat membuktikan bohong tidaknya omonganmu ini. Mendengar perubahan pada nada suara sucinya, diaweng cepat melangkah mundur, memandang tajam dan berkata dengan suara dingin, Suci, apa yang kau maksudkan? Biasanya kalau dia sudah mengeluarkan suara dingin seperti itu, sucinya selalu menjadi takut dan tunduk. Akan tetapi alangkah heran hati diaweng ketika melihat sucinya itu tertawa mengejek dan berkata, Aku akan menyerangmu sehingga engkau terpaksa mengeluarkan tikhaiibeng untuk menyelamatkan dirimu, Sumoy. Biaweng mengerutkan kening. Hem, jangan berbuat yang tidak-tidak, Suci. Aku tak pernah mempelajari ilmu itu, dan andai kata aku memilikinya pun, untuk mengalahkanmu kiranya tidak perlu aku menggunakannya. Hai hai hik, begitukah pendapatmu, Sumoy. Alangkah lucunya. Kau kira aku masih berjuluk Ang Kiam Tok Sian Li seperti dahulu. Mungkin engkau sanggup mengalahkan Ang Kiam Tok Sian Li, akan tetapi mana bisa engkau menang melawan Ang Kiam Butek? Hai hik hik, Butek suka wei sekalipun, takkan menang melawanku, apalagi engkau. Lihat seranganku tiba-tiba tubuh Cui Im bergerak dan dia sudah mengirim pukulan yang dahsyat sekali ke dada semuanya. Biao Weng terkejut melihat gerakan ini. Sekelebat saja dia mengerti betapa Suci-nya telah memperoleh kemajuan yang amat luar biasa. Cepat ia mengelap dengan sebuah loncatan ke belakang. Semenjak dahulu dia dapat mengatasi ginkang Suci-nya dan mengandalkan ginkang ini saja dia dapat membuat Suci-nya tidak berdaya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tahu-tahu tubuh Suci-nya sudah berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu ia telah diserang lagi sebelum ia sempat menurunkan kedua kakinya, dibarengi dengan suara ketawa mengejek dari mulut Cui Im. Aih, Biao Weng terpaksa mengangkat tangan, mengerahkan singkangnya untuk menangkis. Dahulu, selain menang dalam hal ginkang, juga singkangnya jauh lebih kuat, maka sekali menangkis, dia langsung mengerahkan singkang untuk membuat tubuh Suci-nya terlempar ke belakang. Duk dua lengan yang berkulit halus bertemu dan akibatnya bukan tubuh Cui Im yang terlempar, melainkan tubuh Biao Weng yang terguling oboh di dahulu teriakan kagetnya. Biao Weng yang merasa betapa tubuhnya terdorong oleh tenaga mukjijat dan lengannya seperti lumpuh, bergulingan dan terus meloncat bangun, memandang Suci-nya yang kini berdiri tertawa-tawa memandangnya. Hai hai hik, sumoy, apakah hengkau masih tidak mau cepat-cepat mengeluarkan ilmu TKHI Ibang untuk mengalahkan aku? Hampir Biao Weng tak dapat percaya kalau tidak mengalaminya sendiri. Suci-nya ternyata lihai bukan main, tidak saja ginkangnya menjadi luar biasa cepatnya, juga ilmu silatnya aneh dan tenaga singkangnya amat kuat. Mengertilah dia bahkan selama lima tahun tidak muncul ini, Suci-nya telah mempelajari ilmu-ilmu lain yang amat hebat. Dengan kemarahan Biao Weng segera melolos sabuk sutranya, sabuk sutra putih yang dahulu amat ditakuti Cui Im karena gadis itu tak pernah dapat mengatasi sabuk sumoynya ini dalam latihan-latihan mereka. Akan tetapi kini Cui Im sama sekali tidak gentar melihat sabuk itu, malah tertawa mengejek. Sabuk sutramu itu hanya patut untuk dipakai menari, sumoy, tiada gunanya kau pakai melawan aku. Kalau TKHI Ibang, mungkin baru dapat kau gunakan untuk melawanku. Suci, engkau jahat sekali. Percayalah, aku tidak memiliki ilmu itu dan buang jauh-jauh pikiranmu yang bukan-bukan itu sebelum aku atau ibuku turun tangan menghajarmu. Hai hik-hik, engkau hendak menghajarku? Lucu sekali. Sedangkan ibumu sekalipun tidak mungkin dapat mengganggu selembar rambutku. Durhaka Biao Weng membentak dan sabuk sutranya sudah berkelebatan menyambar dan menotok ke arah leher Cui Im. Namun gadis ini dengan mudahnya menyampok ujung sabuk itu dengan lengannya. Pada saat Biao Weng menggetarkan ujung sabuk untuk menangkap pergelangan tangan sucinya dengan belitan, dia terkejut sekali karena tiba-tiba ujung sabuknya itu terpental begitu bertemu dengan lengan Cui Im. Dia pun maklum bahwa sekali ini dia tidak boleh main-main, apalagi ketika Cui Im membalas dengan pukulan maut pada lambungnya. Sucinya tidak main-main dan agaknya benar-benar hendak memaksanya memberi tahu tentang TKHI Ibeng yang sama sekali tidak dimengertinya. Tahulah dia bahwa kini dia harus melawan mati-matian dan bahwa yang bertanding dengan dia bukanlah sucinya lagi, melainkan seorang musuh yang ganas dan sangat lihai. Biao Weng lalu memainkan sabuknya dengan cepat, mengeluarkan serangan-serangan yang paling dasyat. Pertandingan mati-matian bagi Biao Weng yang makin lama menjadi semakin kaget dan terheran-heran. Tidaklah mengherankan melihat sucinya itu memperoleh kemajuan, akan tetapi kemajuan yang disaksikannya ini benar-benar sangat mustahil dan tak masuk akal. Kepandayan sucinya tidak saja jauh melampauinya, bahkan Biao Weng merasa ragu-ragu apakah ibunya sendiri akan mampu menandingi kepandayan TKHI Ibeng. Dia sudah mengerahkan seluruh kecepatan dan tenaganya, juga sudah mainkan semua jurus-jurus paling hebat dari ilmu sabuknya, namun tetap saja dia tidak mampu mengenai tubuh TKHI Ibeng yang bersilat sambil terus tertawa-tawa mengejek, seolah-olah memamerkan kepandayanya dan menggudanya. Lebih baik cepat serang aku dengan ilmu TKHI Ibeng, mungkin saja berhasil TKHI Ibeng mengejek. Memang itulah maksud kedatangan TKHI Ibeng, selain untuk menundukkan dan mengalahkan bekas gurunya, Lam Hai Sinni orang pertama dari Butek Sukawaii, juga wanita ini ingin sekali mendapatkan ilmu TKHI Ibeng itu. Segala ilmu silat di dunia ini tidak diatakuti setelah dia mewarisi ilmu-ilmu mukjijat dari pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong, akan tetapi karena di dalam kitab-kitab itu dia tidak menemukan ilmu TKHI Ibeng, dan melihat betapa dasyatnya ilmu yang dimiliki Kenghang dan juga oleh Lam Hai Sinni, dia masih merasa gentar sebelum dapat memiliki ilmu dasyat itu. Andai kata Biaweng memang memiliki ilmu itu, tanpa diminta sekalipun tentu dia akan menggunakannya terhadap lawan yang amat tangguh itu. Akan tetapi dia sesungguhnya tidak pernah mempelajari ilmu ini. Karena itu sambil menggigit bibir saking penasaran, kini Biaweng menyerang terus dengan sabuk sutranya, mengambil keputusan untuk nekat mengadung nyawa. Di lain pihak, Chu In menjadi gemas karena bekas adik seperguruannya ini tetap tidak mengeluarkan ilmu sedot yang dia inginkan, maka dia lalu berteriak keras dan mulailah tubuhnya bergerak-gerak aneh pada waktu membalas dengan serangan-serangan hebat, dengan totokan-totokan jari tangannya, dengan cengkeraman-cengkeraman. Biaweng menjadi makin kaget menyaksikan betapa hebatnya gerakan bekas sucinya itu. Dia memutar sabuk sutranya melindungi diri dan karena memang bukan ilmu silat pasaran melainkan ilmu yang amat hebat, tidaklah begitu mudah bagi Chu In untuk dapat merobohkannya dalam waktu singkat. Biaweng terdesak hebat terutama sekali karena sucinya sudah mengenal inti daripada semua ilmu silatnya, sebaliknya dia sama sekali tidak mengenal gerakan-gerakan Chu In yang makin lama semakin aneh itu. Tiba-tiba ketika untuk kesetian kalinya Biaweng menggerakkan pergelangan tangan dan membuat sabuk sutranya meluncur seperti seekor naga mematuh ke depan, ke arah leher Chu In, bekas sucinya ini mengeluarkan pekek melengking dan tiba-tiba saja rambut yang panjang hitam di kepala Chu In meluncur pula ke depan lantas menangkis sabuk sutra. Kiranya, setelah mempelajari banyak ilmu-ilmu aneh dari kitab-kitab pusaka, Chu In telah pula mempelajari penggunaan rambut kepalanya dengan dasar tenaga iwokang dan kini rambutnya telah menangkis dan selanjutnya melibat sabuk sutra itu. Biaweng terkejut dan berusaha melepaskan sabuknya dari libatan rambut, Namun sia-sia, pergunakanlah tika haiibeng atau kau mampus Chu In berkata dan tangannya kini bergerak dengan jari-jari tangan lurus menusuk leher Biaweng dengan kecepatan yang amat luar biasa sehingga takkan mungkin dapat ditangkis atau dihilangkan lagi. Dan memang, andai kata Biaweng mempunyai ilmu sedot itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawanya kecuali dia menerima tusukan ini dengan mengandalkan ilmu sedotnya. Akan tetapi, karena memang Biaweng tidak memiliki ilmu itu, gadis ini yang maklum bahwa nyawanya terancam bahaya, cepat melepaskan sabuknya dan membuang diri ke samping untuk menghindarkan diri. Namun gerakannya kalah cepat dan biarpun ia dapat menyelamatkan lehernya, dia tidak mungkin lagi menyelamatkan pundaknya yang kena dihajar. Krek terdengar suara dan tulang pundaknya yang kiri patah, tubuhnya terlempar dan roboh. Hem, menyebalkan. Kiranya kau benar-benar tidak mempelajari TKHI Ibang kata Cui Im sambil melangkah maju mendekati sumoinya yang rebah miring dan menggigip bibir menahan sakit itu. Ataukah engkau agaknya sengaja menyembunyikannya karena melihat bahwa engkau tidak mampu mengalahkan aku, walaupun dengan TKHI Ibang sekalipun? Hem, kalau begitu, engkau tetap keras kepala, semoy. Sambil menahan rasa nyeri di pundaknya, Bia Weng bangkit duduk dan menggunakan jari tangan kanan untuk menotok pundak dan iga kirinya sendiri agar dapat mengurangi rasa nyeri, kemudian memandang sucinya penuh rasa kagum ketika bicara. Engkau hebat sekali, Suci. Benar-benar aku merasa kagum bukan main. Kepandaianmu luar biasa dan aku benar-benar mengaku kalah sekarang. Ibu sendiri tentu akan menjadi kagum sekali, Suci, siapakah gurumu yang tentu luar biasa sekali ilmu kepandaiannya? Dan sekarang setelah mempunyai ilmu kepandaian tinggi, mengapa Suci datang hendak memusuhi ibu dan aku? Wajah Cui Im kini menjadi bengis sekali. Bia Weng, bukalah baik-baik telinga beserta matamu. Kenalilah ini BHA Cui Im yang berjuluk Angkiam Butek. Baru tangan kosongku saja mampu mengalahkan sabuk sutramu, apalagi pedang merahku. Hem, kau mau tahu mengapa aku memusuhi ibumu? Bukan lain karena aku harus mengalahkan Butek Sukawai, karena mereka tidak berhak lagi memakai julukan Butek, tanpa tanding, karena akulah satu-satunya Butek di dunia ini. Suci, tidak ingatkah hengkau bahwa ibu adalah gurumu yang mendidikmu sejak kecil? Ibu sudah tua, kalau kita beritahu secara baik-baik tentu tanpa bertanding pun tidak akan sudi mengalah kepadamu dan memberikan julukan kosong itu kepadamu. Huh, kalau dia mengalah berarti julukan itu benar kosong. Tidak, dia harus bertanding melawan aku, ingin aku merasai TKHI Ibing yang tersohor itu. Kecuali kalau dia mau memberikan ilmu itu kepadaku, Hem, baru akanku pikir-pikir untuk mengampuni nyawa anjingnya. Cui Im Biao Weng berseru keras, membentak dengan marah. Pada saat itu, pandang macu Biao Weng beralih pada seorang pria yang tiba-tiba muncul dan dengan loncatan ringan sekali menghampiri tempat itu sambil tersenyum-senyum. Eh, haha, inikah semuanya itu, adik Cui Im? Hem, manis sekali, hampir semanis engkau tetapi sayang agak kurus. Hai hai hik, dia patah hati, tuaku. Eh, Biao Weng, tahukah hengkau siapa pria yang ganteng ini Cui Im merangkul pundak Siawlek dengan sikap manja dan mesra sekali, bahkan lalu mencium pipi laki-laki itu sesudah dia berdiri di atas ujung kakinya karena tingginya hanya sampai ke pundak Siawlek. Wajah Biao Weng menjadi merah saking merasa malu dan jengah. Hem, sejak dulu masih belum sembuh hengkau dari watakmu yang gila laki-laki, Cui Im. Siapa lagi dia ini kalau bukan pacarmu yang berganti sampai ratusan kali? Hai hai hai, benar sekali, entah keberapa ratus kalinya. Hem, sungguh sedap dan nikmat berganti-ganti pacar, sekali hidup pun sudah puas. Tidak seperti engkau yang baru sekali mempunyai pacar saja langsung gagal. Cui Im Biao Weng menegur dengan hati terasa perih. Kini kedua orang wanita ini tidak lagi menyebut semoy dan suci, melainkan menyebut nama masing-masing karena mereka sama-sama maklum bahwa sekarang tak mungkin lagi saling mengakui sebagai saudara seperguruan. Wah, moi-moi, walaupun kurus, dia masih segar. Apabila kau berikan kepadaku untuk selingan dan penyegar, aku pun tidak menolak Siawlek berkata sambil tertawa. Cui Im juga tertawa genit. Bagaimana, Biao Weng? Dia tampan dan gagah juga, bukan? Biarpun tidak setampan kenghang, kurasa dia tidak kalah pandai dalam hal merayu. Cui Im, tutup mulutmu yang kotor. Biao Weng membentak marah, menahan keinginan hatinya untuk bertanya apakah bekas suci-nya ini tahu di mana adanya kenghang dan yang paling penting apakah kenghang masih hidup. Akan tetapi mendengar Cui Im dan Siawlek bercakap-cakap seperti itu, ia pun menahan keinginan hatinya dan membuang muka. Hai hai hik, Biao Weng, apakah hengkau masih alim seperti dahulu? Apakah hengkau masih perawan seperti dahulu? Kalau begitu kebetulan, kau lihat ini baik-baik. Dia adalah murid Gobicit KWI. Oh tanda seru. Jadi engkau, engkau malah bersekutu dengan musuh besar gurumu sendiri? Cui Im, engkau manusia rendah, murid Durhaka. Dia inilah yang bernama Siawlek, berjuluk Kim Lian J.H.W.A.O. Dia malang melintang di dunia kenghang, dalam hal kekejaman dan kepandaian tidak usah malu dan kalah bila dibandingkan dengan Butek Suka WI, namun dia adalah pembantuku. Bagus sekali. Kiranya engkau sudah bersekutu dengan murid musuh-musuhku, Cui Im? Hem, sungguh memalukan dan baiknya engkau datang mengantar kematian suara ini keluar dari mulut lem hai sini. Diam-diam Cui Im harus mengakui bahwa biarpun sudah tua bekas burunya ini memiliki ginkang yang luar biasa sehingga kedatangannya tidak dia ketahui. Ia cepat membalikkan tubuhnya dan menekan perasaan hatinya yang berguncang. Meskipun dia sudah merasa yakin akan kepandainya, tetapi menghadapi nenek bekas gurunya yang menjadi tokoh nomor satu dari Butek Suka WI, hati Cui Im gentar juga. Akan tetapi selain merasa yakin akan kemampuannya sendiri, hatinya juga besar karena di sana ada si Yaulek yang tentu akan membantunya, maka dia berkata dengan nada suara dingin. Lam hai sini, aku datang bukan sebagai muridmu lagi, tetapi sebagai penantangmu. Aku adalah Hang Kiam Butek BHA Cui Im, satu-satunya jago wanita tanpa tanding yang akan menjadi ratu di antara golongan hitam. Fuah! Cui Im, apakah Heng Kiam sudah menjadi gila? Ibu, jangan lawan dia. Jika dia mengkehendaki julukan kosong sebagai Butek, serahkan saja. Lam hai sini mengerutkan alisnya yang sudah putih lalu memandang putrinya. Sekali pandang saja maklumlah nenek ini bahwa putrinya terluka pundaknya, maka dia berkata, Hem, engkau dikalahkan oleh dia dan murid Gobi Cip Kwei itu, Engji. Kalah karena dikeroyok tidak mengherankan. Tidak, ibu. Dia. Cui Im, sekarang liha ai bukan main. Wajah nenek itu tampak tercengang. Ia merasa heran mendengar ini. Benarkah putrinya dikalahkan oleh Cui Im? Hampir ia tidak dapat percaya karena dahulu tingkat kepandayan Cui Im jauh di bawah tingkat dia weng. Dan selama ini putrinya itu setiap hari berlatih sehingga tingkatnya telah mencapai kemajuan pesat sekali. Mungkinkah Cui Im sudah sedemikan liha ai-nya sehingga mampu mengalahkan putrinya? Benarkah tidak dibantu oleh murid Gobi Cip Kwei itu? Kini ia memandang bekas muridnya itu tajam-tajam lalu berkata, Cui Im, terus terang saja. Apa maksud kedatanganmu ini? Lam Hai Sinni, sudah kukatakan bahwa aku hendak menjagoi dunia Kang Ou dan aku datang untuk menantangmu mengadu kepandayan. Hanya ada akibat dari pertandingan antara kita, yaitu engkau rewas di tanganku atau engkau dapatku peringan dan tidak akan kubunuh. Akan tetapi engkau harus memenuhi permintaanku. Biarpun dia sudah tua dan sudah pandai menguasai perasaannya, akan tetapi mendengar ucapan bekas muridnya ini, Lam Hai Sinni merasa betapa dadanya seperti akan meledak saking marahnya. Hanya dengan kekuatan batinnya saja ia masih mampu mengendalikan dirinya dan suaranya amat dingin ketika bertanya. Hem, B.H.E. Cui Im, permintaan apakah itu? Sambil mempermainkan matu serta bibirnya dengan sikap mengejek, sekali Cui Im lantas menjawab, Lam Hai Sinni, aku tidak takut menghadapi ilmu TKHII Beng, akan tetapi aku tertarik sekali akan ilmu itu dan ingin aku mengetahui rahasianya. Kalau engkau mau mengajarkan ilmu itu, aku pun akan mengingat hubungan lama di antara kita dan aku tidak akan membunuhmu, melainkan hanya mengalahkanmu tanpa membunuh. B.H.E. Cui Im, bocah keparat Lam Hai Sinni tidak sanggup menahan kemarahannya lagi. Engkau sungguh tak kabur sekali. Belum juga mengalahkan aku tetapi sudah mengajukan syarat. Heh, Cui Im si sombong, jangan kira bahwa aku yang sudah tua ini akan mudah saja kau kalahkan. Bila mana engkau sanggup mengalahkan aku, jangankan baru TKHII Beng, bahkan nyawaku pun akan kuberikan kepadamu. Baru saja habis ucapan nenek itu, tubuhnya sudah menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa sekali, bagaikan halilintar menyambar, dan dua buah pukulan beruntun menyambar ke arah ulu hati dan kepala Cui Im. Meskipun Cui Im sudah yakin akan kepandainya, namun sikapnya tadi memang untuk memancing kemarahan sambil untuk menyesuaikan sikap seorang ratu di dunia hitam, padahal dia sesungguhnya tidak berani memandang rendah bekas gurunya yang dia tahu dia luar biasa itu. Kini, melihat berkelebatnya tubuh gurunya, cepat ia sudah bergerak pula, miringkan tubuh mengurangi lowongan dan kedua tangannya bergerak menangkis. Plak-plak Bagaikan di sambar halilintar, tubuh dua orang wanita itu terpelanting ke belakang, namun dengan amat cepatnya keduanya sudah melompat lagi saling terjang dan dalam detik selanjutnya terdengar lagi suara plak-plak bertemunya kedua lengan. Sampai lima kali mereka saling terjang dan beradu lengan, dan lima kali pula tubuh mereka terbanting ke belakang. Lam Hai Sin Li meloncat bangun, wajahnya merah sekali. Ia terheran-heran dan merasa penasaran. Dalam mengadu tenaga Sinkang melalui kedua tangan tadi, bekas muridnya ini membuktikan bahwa tenaga Cui Im tidak kalah kuat olehnya. Kalau nenek itu berdiri dengan muka merah dan tercengang, sebaliknya Cui Im berdiri dengan sikap tenang dan mulut tersenyum mengejek. Hatinya gembira karena dia dapat membuktikan bahwa seperti yang diduganya, kini dia dapat mengimbangi tenaga Sinkang bekas gurunya. Dia tidak takut jika gurunya menggunakan TKHI I Beng, karena selain dia tahu bahwa kepandayan gurunya dalam ilmu itu belum sempurna dan tidak sekuat tenaga sedot Keng Hong, juga dia sudah bersiap-siap dan tahu bagaimana caranya menghadapi ilmu yang belum kuat itu. Dia hendak mengandalkan rambutnya yang akan dapat dia pergunakan untuk menotok bagian tubuh gurunya yang menyedot Sinkangnya. Bagaimana, Lam Hai Sini, apakah sedemikian saja kepandayamu? Sepasang mati yang telah tua itu bagai mengeluarkan api. Biau Weng yang menyaksikan pertandingan itu, sudah bangkit berdiri menahan rasa nyeri pada pundaknya, dan berkata, Ibu, sudahlah, hendaknya Ibu mengalah dan memberikan TKHI I Beng kepadanya. Ibu sudah tua, perlu apa memperebutkan ilmu itu? Berikan saja dan kita pergi dari sini, Ibu. Ucapan puterinya ini menambah kemarahan di hati Lam Hai Sini. Pengecut. Apakah Hengka sudah menjadi pengecut karena cinta? Lebih baik aku mati sekarang daripada tunduk terhadap setan cilik ini. Ia lalu menghadapi bekas muridnya itu lagi sambil menggerakkan tangan dan tahu-tahu sebatang pedang tipis berada di tangannya. Bhe Cui Im, kenalkah Hengkau akan pedang ini? Ataukah matamu telah buta sehingga tidak lagi mengenal pedang ini? Cui Im menjebikan bibirnya mengejek. Pedang Leong Jau Kiam, pedang Cakarnagahem, pedang itu tidak menakutkan hatiku, Lam Hai Sini kata Cui Im. Dan tangannya bergerak lebih cepat lagi daripada gerakan nenek itu dan tampak sinar merah berkelebat. Pedang merahnya telah berada di tangannya. Bhe Cui Im, engkau tahu bahwa pedang ini tidak pernah kupergunakan, karena memang pedang ini kusimpan untuk kupakai menghadapi gobi Cip Kwei. Akan tetapi tujuh setan itu telah mampus dan kini muncul murid mereka yang menjadi sahabatmu. Nah, pedang ini sekarang akan membasmi engkau bersama murid gobi Cip Kwei. Hai hai hik, engkau dengar nenek ini mengoceh, tuaku. Katanya dia hendak menggunakan pedang itu untuk membunuh kita, hai hai hik. Hahaha, sudah biasa itu, moi moi. Burung tua mau mampus ocahannya paling merdu dan nenek-nenek tua mau mati suaranya paling lantang, hahaha. Tangan siawlek bergerak pula dan sinar hitam berkelebat. Melihat ini, Lam Hai Sini memekik panjang lantas cubuhnya berkelebat, didahului oleh gulungan sinar pedangnya yang berwarna putih. Sinar pedang yang bergulung-gulung itu membentuk lingkaran-lingkaran lebar dan melayang ke arah kedua orang lawannya yang sudah siap.